Atau hijau, green leadership, green marketing, green human research management, green finance, green banking, green accounting. Seperti itu, kamu bisa explore dengan kata-kata green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mirza Indah. Kali ini kita akan membahas tentang topik-topik penelitian yang masih jarang diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa S1. Jadi pembahasannya cukup menantang, cukup menarik, dan cukup kekinian. Nah, apa saja kita langsung bahas ya. Nah, saya mau disclaimer terlebih dahulu, kalau pembahasan saya ini mungkin lebih relate sama ilmu-ilmu social science. Jadi kalau berkaitan dengan MIPA, pertanian, perikanan, saya rasa mungkin agak kurang relate sih. Tapi ada beberapa mungkin yang relate, tapi ada yang tidak. Nah, jadi saya mau disclaimer dulu bahwa ini mungkin lebih cocok ke bidang ilmuwan yang social science. Nah, jadi langsung kita bahas apa saja topik-topik yang menarik, yang masih fresh, yang masih baru, untuk dijadikan judul skripsi. Nah, pertama, kita itu harus memilih topik ataupun tema yang baru. Gitu ya, tema yang baru. Kalau topik atau tema kita gunakan itu mungkin yang lama, itu boleh-boleh saja, tapi mungkin dengan fokus yang berbeda. Nah, jadi dengan topik yang lama tapi fokusnya baru, maka itu jadi sesuatu yang baru. Jadi ada research gap-nya, ada kesenjangan penelitiannya. Kalau penelitian yang ini pakai fokusnya yang ini, tapi kalau penelitian saya fokusnya yang ini. Atau mungkin topik ataupun tema yang kamu gunakan itu, dan fokus yang kamu gunakan mungkin yang lama, tapi dengan metode yang baru. Nah, jadi kamu bisa pakai topik ataupun tema yang baru, ataupun fokusnya yang baru, ataupun metode. Nah, supaya lebih paham akan saya jelaskan. Nah, di sini topik ataupun tema. Nah, di sini ada sustainable, isu-isu tentang berkelanjutan. Kamu coba search di entah Mandela Search, ataupun portal Garuda, ataupun di Neliti, ataupun DOAJ. Sebelumnya sudah saya jelaskan caranya. Coba kamu search, misalnya kamu cari sustainable finance, sustainable human resource development, Sustainable human resource management, kamu gunakan keyword sustainable, atau boleh dengan bahasa Indonesia-nya, berkelanjutan. Jadi, kamu tidak boleh berhenti hanya dalam satu kali kata kunci, ya. Kamu harus coba beberapa kali dan mengganti-ganti kata kuncinya. Gunakan kata sustainable. Jadi, sustainable ini adalah isu-isu berkelanjutan artinya apa. Jadi, kalau isu tentang berkelanjutan ini berkaitan dengan kondisi bumi kita yang berubah iklimnya, yang dalam keadaan kedepannya itu akan mengkhawatirkan. Maka, industri-industri ataupun tempat bisnis harus mengimplementasikan metode, program, cara, apapun itu, dengan memikirkan jangka panjang, berkelanjutannya. Jadi, jangan sampai memproduksi sebuah produk, tapi mencemari lingkungan, akhirnya merusak lingkungan. Jadi, cara-cara berkelanjutan ini adalah cara-cara untuk membuat kondisi bumi kita itu semakin lebih baik. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada sustainable ini biasanya berkaitan juga dengan green, karena biasanya untuk berkelanjutan istilah-istilahnya itu disebut green, atau hijau. Green leadership, green marketing, green human research management, green finance, green banking, green accounting. Nah, seperti itu. Kamu bisa eksplorasi dengan kata-kata green. Atau kepemimpinan hijau. Mungkin ada yang menggunakan dalam bahasa Indonesia. Kamu silakan coba search dengan kata-kata green tadi ya. Kemudian, fintech, financial technology. Sekarang memang banyak yang menggunakan fintech, kayak OVO, GoPay, Dana. Nah, itu contoh-contoh fintech ya. Yang kayak pinjaman-pinjaman online, itu salah satu bentuk fintech. Nah, isu-isu fintech ini mungkin relate sama anak-anak yang di ekonomi ya. Fintech, kamu bisa cari dengan keyword fintech. Kemudian, gamification. Nah, kemudian, artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Nah, jangan lupa, EA ini luas. Bisa jadi informatika, bisa jadi teknik. Nah, kalau misalnya kamu ingin menggunakan dalam bidang bisnis ataupun ekonomi, mungkin kamu tambahkan keywordnya kecerdasan buatan di bidang ekonomi. Kamu search. Ataupun kecerdasan buatan, bisnis. Kamu bisa search dengan menambahkan keyword yang sesuai dengan bidang keilmuan kamu. Kemudian, e-sport. Nah, e-sport juga lagi berkembang. Yang trendnya bisa kamu teliti, kalau misalnya yang di bidang HRD, kamu bisa neliti tentang bagaimana leadership-nya, bagaimana teamwork-nya, bagaimana learning and development-nya. Kalau yang di marketing, mungkin kamu bisa neliti tentang strategi marketing-nya, personal branding-nya, tentang product branding-nya, tentang corporate branding-nya, seperti itu. Banyak sekali yang bisa kamu eksplorasi. Kamu tinggal gunakan keyword e-sport ketika mencari artikel jurnal tadi. Kemudian digital, apapun yang berkaitan dengan digital. Human research management dalam bentuk digital. Jadi, digital marketing, digital payment, digital learning, digital recruitment, digital selection, digital training. Nah, jadi kamu bisa cari dengan berbagai keyword, dengan menambahkan kata-kata digital, lalu kamu tambahkan dengan sesuai dengan bidang keilmuan kamu, mau cari variabelnya tentang apa. Lalu, itu tadi yang saya merahkan, itu memang umum bisa digunakan. Tapi kalau misalnya yang warna hitam ini, mungkin ini lebih fokus ke kayak anak-anak manajemen ya, manajemen. Jadi, entah itu pemasaran, entah itu human resource, kamu bisa sesuaikan. Jadi, kamu bisa pakai tentang isu-isu gender. Misalnya, isu gender ini tentang pekerja perempuan. Kemudian, kalau saya kemarin baru neliti tentang kekerasan gender berbasis online di kalangan pekerja perempuan. Nah, lalu kemudian e-wallet, itu dompet digital ya, e-payment, pay later, ambush marketing, flexing. Nah, itu salah satu beberapa variabel-variabel yang masih cukup fresh untuk kamu bahas, jadikan skripsi. Dan saya mau disclaimer lagi kalau mungkin ini berkaitan dengan tempat saya kerja ya. Kalau tempat saya kerja, memang variabel ini masih jarang dibahas sama mahasiswa-mahasiswanya. Mungkin di tempat kamu udah sering, tapi di tempat kerja saya itu belum. Lalu, gap generation. Gap generation ini adanya gap antar generasi kesenjangan generasi. Misalnya, kamu ingin membuat penelitian yang membandingkan antara generasi X sama generasi Y, atau generasi Y sama generasi Z. Misalnya, pola atau perilaku konsumsi antara generasi X dan Y, misalnya, atau pola konsumsi antara generasi millennial dan generasi Z. Nah, kamu harus tahu dulu bedanya X, Y, Z itu seperti apa. Lalu, berkaitan dengan retention atau retensi, kamu bisa searching artinya apa. Kemudian talent management, learning and development, family friendly policy, dan employee relations. Sebenarnya ada banyak banget variabel yang belum dibahas. Nanti mungkin akan saya upload slide, ataupun powerpoint di description ya, biar bisa kamu lihat topik-topik terkait HRD sama marketing. Nah, kemudian berikutnya, kalau topik ataupun tema kamu itu mungkin udah banyak diteliti. Contohnya, misalnya job satisfaction gitu ya, tentang kepuasan pekerja itu udah sering banget diteliti. Tapi kamu mungkin bisa pilih fokus penelitiannya itu yang jarang dibuat oleh orang. Karena di skripsi mahasiswa di tempat saya kerja itu, kebanyakan mereka misalnya di CV ABC, PT ABC gitu ya. Misalnya ada satu organisasi, kamu bisa coba cari objek yang lebih menantang. Fokusnya lebih menantang. Contohnya misalnya pada generasi millennial, generasi Z, kemudian pada profesi-profesi tertentu, misalnya banker atau pekerja bank, atau tendik atau tenaga pendidik. Jadi misalnya kamu cari judul, misalnya tingkat kepuasan pekerja pada pegawai bank di kota Tanjung Pinang. Kayak gitu. Jadi kamu harus lebih memperluas fokus, tapi fokus pada satu profesi ataupun pekerjaan. Contohnya kayak banker tadi, banker, tenaga pendidik, tenaga medis, dosen, dokter, perawat, TNI, honorer, PNS, freelancer, programmer, driver ojol, dan lain-lain. Nah, kamu bisa eksplor fokus kira-kira mana sih yang ada fenomenanya. Lalu kemudian mungkin fokusnya bisa kamu coba berkaitan dengan waktu. Pada masa pandemi, pada era new normal, pada saat work from home, kayak gitu. Kemudian kamu bisa juga lihat fokusnya mungkin pada perusahaan startup. Nah, jadi jangan hanya di PT ABC karena kamu kerja di situ, atau karena orang tua kamu kerja di situ. Coba cari yang lebih menantang, contohnya misalnya di startup apa. Kayak Gojek, Shopee, Ruangguru, Tokopedia, gitu ya. Saya rasa di tempat kamu, kayak kalau misalnya saya tinggal di Kepulauan Rio, di Kepulauan Rio juga banyak startup-startup yang baru muncul ya. Kamu bisa jadikan itu objek penelitian kamu. Kemudian marketplace, marketplace itu kan kayak Shopee, Bukalapak, tempat kamu belanja lah pokoknya. Kemudian fintech, Ovo, link aja, GoPay, Shopee, Shopee Pay, dana, dan lain-lain. Kemudian pada produk-produk hijau, kayak body shop, ataupun misalnya, apa ya, kamu cari deh pokoknya banyak sih produk-produk yang go green. Kemudian pada produk-produk halal, terus tempat, misalnya kamu fokusnya ke rumah sakit, jadi jangan rumah sakit, tapi rumah sakit setanjung pinang, atau rumah sakit seprovinsi, atau rumah sakit di Indonesia, kalau pengen lebih menantang lagi. Nah, Buk, gimana Buk, susah ya. Ambil kualitatif, jadi nggak perlu banyak-banyak. Lalu, misalnya tempatnya, kamu ambil non, pada penelitian, misalnya kamu penelitian job satisfaction, atau kepuasan pekerja, di non-profit organization, atau organisasi-organisasi yang tidak berorientasi pada profit, yaitu pemerintahan, misalnya. Jadi, ini bisa juga, atau misalnya pada profit-oriented organization, artinya pada perusahaan-perusahaan swasta. Jadi, kamu menelitinya tidak di satu tempat, tapi beberapa tempat yang berkategori profit-oriented organization. Atau pada ekspedisi, misalnya TIKI, JNE, kayak gitu. Nah, lalu, fokus yang bisa kamu ambil juga, zaman now ya, YouTuber, YouTuber salah satu profesi sekarang yang cukup menjanjikan, kami misalnya bisa meneliti tentang personal branding, misalnya personal branding, di, personal branding, yang di, strategi, maaf ya, berlibat, strategi, personal branding, yang digunakan YouTuber, siapa ya, misalnya Atta Halilintar gitu ya, atau YouTuber Mirza Ayunda kali ya. Oke, nah, contohnya seperti itu. Atau, strategi, personal branding, dari streamer game, misalnya kamu mau cari siapa gitu ya, Min Helmet, misalnya, boleh. kemudian influencer juga bisa, yang biasa di Instagram, atau di manalah, kamu juga pengguna medsus, kamu tahu lah siapa influencer, yang inspiring bisa kamu pilih, kemudian gamer, ataupun streamer, kemudian fokus pada industri juga, misalnya industri pariwisata, industri manufaktur, industri kuliner, itu contoh-contoh fokus, yang bisa kamu gunakan, dalam judul penelitian. Kemudian, kamu coba, mungkin bisa pakai, metode-metode baru, metode yang sering digunakan, ini korelasi regresi, itu udah sering. Jadi, kalau misalnya, topik, topik, ataupun temanya baru, fokusnya baru, yaudah, kamu nggak apa-apa pakai metode, yang udah sering, korelasi regresi, itu nggak masalah. Jadi, kalau topiknya lama, fokusnya juga, biasa-biasa aja, nggak terlalu nantang, kamu coba pakai metodenya baru, misalnya, metode balance scorecard. Nah, contohnya, misalnya, evaluasi kinerja UMKM ABC, dengan menggunakan metode, balance scorecard, gitu, atau kamu gunakan, six sigma, atau, kamu gunakan metode, metode netnografi, yaitu dengan melihat, media sosial, media sosial, atau ada banyak banget, metode yang bisa kamu gunakan. kalau khusus di tempat kerja, saya ini, kata Ibu Kaprodi-nya, kalau kualitatif, kemungkinan besar diterima, karena masih jarang, yang menggunakan kualitatif. Jadi, apalagi kalau topik kamu baru, fokus kamu baru, dan kamu gunakan metode kualitatif, boom, kayaknya itu, tidak akan ditolak, sama Kaprodi, ya. jadi, silahkan bereksplorasi, gunakan topik-topik, fokus-fokus, dan metode yang saya jelaskan tadi, lalu kamu cari dengan menggunakan, teknik yang saya sudah jelaskan sebelumnya, cari di DOAJ, cari di Mendeley, cari di Neliti, cari di Crossref, ataupun, cari di mana sih tadi, Google Scholar ya, cari di manapun lah, yang bisa kamu download PDF-nya, artikel jurnalnya bisa kamu cari, dan bisa kamu pahami. Ingat, pastikan, pastikan kamu paham, dulu judul kamu itu tentang apa, baru kamu ajukan, untuk dijadikan judul skripsi. Oke, baiklah, selesai pertemuan kita, berikutnya, kita akan membahas, gimana sih cara membuat judul, ya, jangan lupa ditonton, konten selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe, ya, dan tidak ketinggalan. Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax